Ini bukanlah kelas yang lazim kita lihat. Ini program magang yang dikelola Perserikatan Tukang Pipa Air dan Gas Senegara Bagian Maryland. Sambil belajar, murid-murid di sini mendapat upah. Mereka mengikuti sekolah pertukangan gratis ini selama 5 tahun. Sebetulnya Travis ingin kuliah di universitas, tapi kurang tertarik dan kurang biaya. Menurut dosen di American University ini, semakin banyak lulusan SMA seperti Travis. Tambahnya, sistem pendidikan di Amerika terlalu mengarahkan para siswa supaya masuk universitas. Namun menurut peneliti think tank ini, sudah banyak studi yang menyimpulkan bahwa siswa yang bertahan di sekolah jenderung punya karir stabil dan gaji lebih besar. Tapi tentu, tak semua sarjana sukses. Menurut laporan Organisasi Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan pada tahun 2007, hanya 54 persen mahasiswa di Amerika berhasil mendapat ijazah sarjana. Ini termasuk yang terburuk di antara negara-negara maju, yang rata-rata tingkat kelulusan sarjananya 71 persen. Menurut statistik Biro Tenaga Kerja Amerika, hanya ada 30 jenis pekerjaan yang menjanjikan prospek yang cerah di negara ini. Lebih dari separuhnya justru membutuhkan keterampilan kerja, bukan ijazah D3 atau S1. Tapi tidaklah mudah untuk bisa masuk ke program kerja magang seperti di Maryland ini. Sekolah ini akan memasangkan mereka dengan perusahaan-perusahaan kontraktor yang menyediakan kesempatan kerja penuh waktu. Di siang hari, para murid ini bekerja, malamnya 2 hingga 3 kali seminggu mereka mengikuti kuliah. Perusahaan-perusahaan yang tergabung dalam organisasi Stephen memperkerjakan para siswa dan lulusan program magang tersebut. Umumnya, seorang lulusan bisa mendapat gaji sekitar 330 ribu rupiah per jam. Dari Baltimore, Maryland. Untuk dunia kita, tim VOA. Nah, Pemirsa, sebelum istirahat, kita sekarang masih juga ngobrol-ngobrol soal karir ya, pengembangan karir dan fasilitas yang ditawarkan oleh perpustakaan ini. Sambil ditemani oleh seorang staff, yaitu Ron. Hai Ron, bagaimana Anda? Welcome to Arlington Public Library. Thank you. I have one question for you, like, so what does this library have to offer for people who are like trying to enhance their career and like maybe looking for a job? Okay, well the first thing we have is a number of print materials. We have books on how to put together a resume and then how to interview. We offer classes. We have a computer lab and they need an email address. They need to be able to do an online job application. Once they've got some computer skills, we have online databases where they can build their skills. Everything is free. That's one of the nice things about the library. All you need is a library card and that is free. That's it. Okay, that's very good. Thank you so much. Thank you for being with us. Nah, begitu, Pemirsa, penjelasan Ron ya, mengenai perpustakaan ini. Maksuditas yang ada di sini ya. Kita mau istirahat dulu, tapi jangan kemana-mana, karena masih ada satu cerita mengenai bank kalian Indonesia setelah yang satu ini.